Intro Akibat Remblong, sebuah truk tangki dengan nomor polisi BK9188BS yang mengangkut minyak menabrak dua rumah milik warga dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di jalan lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Tak hanya menghancurkan kedua rumah tersebut, kejadian itu juga mengakibatkan satu unit sepeda motor milik penghuni rumah rusak parah. Beruntung kejadian naas ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Menurut pengemudi truk tangki, kejadian bermula saat truk tangki tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah medan menuju rantau parapat. Tepatnya di lokasi kejadian, truk tangki tersebut mendadak mengalami remblong saat akan mendahului antrian kendaraan di depannya. Demi menghindari tabrakan, sang pengemudi truk tangki langsung membanting setir ke arah kanan badan jalan. Namun mesin truk yang juga tiba-tiba mendadak mati membuat truk tangki hilang kendali yang akhirnya menabrak rumah warga. Hingga kini kasus kecelakaan masih dalam penanganan petugas pos lantas polsek air batu dengan mengamankan truk tangki serta sepeda motor milik penghuni rumah sebagai barang bukti. Remblong, remblong. Semalam sini ada mobil, parkir. Ngomong-ngomong jalan itu lah, di atas itu kan. Sudah parkir rame, kan mobil antri. Dari sana dari atas turun. Turun. Tiba-tiba remblong. Remblong kosong. Maka bapak banteng belok ke kanan? Remblong kan ini ada mobil apa kan? Jadi dari belak kiri lah. Cuma sini ada gang kosong, banteng ke kanan masuk. Dua-dua masuk mesinnya. Jadi kondisinya bermuatan lagi cerirnya. Kondisinya bermuatan nggak ya tangkirnya, Pak? Bermuatan apa, Pak? Bermuatan apa? CPO. CPO air semtinggi. Jadi kejadian? Biasanya tempatnya ya? Tempatnya, bang. Berarti nggak lama setelah dia tidur sini kejadian itu? Iya, iya lah. Kalau dia tempat situ ya. Iya, baik, bang, suami. Kalau dia datang dari arah kisaran ke Rantau Perabat? Iya, iya. Dari sana. Dari sana ya. Pemposisi apa itu? Katanya remnya blong atau apa gitu? Katanya blong. Katanya remnya blong, pengakuannya? Yang mau tidur-tidur tuh katanya ceritanya gitu. Blong katanya. Remnya blong. Jadi kalau dia hanya berapa waktu, sebentar aja ya dia golek sini, kejadian langsung disitu? Iya, dia pun udah jelek-jelek lah. Nggak ada korban jiwa, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dari Sumatera Utara, Abdul Rashid Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Dari Susu. Terima kasih.